Intro Halo Traders, jumpa kembali dengan Mark Sinambela dalam program VB's Morning Call. Kami laporkan terlebih dahulu pergerakan bursa saham Amerika Serikat rally pada akhir perdagangan kami sedini hari terdukung lonjakan harga minyak mentah setelah laporan kesepakatan OPEC untuk memangkas produksi minyak. Dow Jones naik 0,61% dengan kenaikan tertinggi saham Caterpillar. S&P 500 naik 0,53% dengan sektor energi memimpin 8 sektor yang lebih tinggi serta Nasdaq naik 0,24%. Pedagangan bursa saham Asia pagi ini dibuka lebih tinggi pengaruh rally bursa saham Wall Street dan kenaikan harga minyak mentah di tengah laporan produsen minyak setuju untuk mengurangi produksinya. Nikkei naik 1,11%, ISX 200 naik 0,90% serta Kospi naik 0,76%. Dari pasar komoditas, harga emas jatuh 0,3% menjadi $1.322,43 per toy ounce untuk hari kedua berturut-turut dan mencapai terendah satu minggu pada akhir perdagangan kami sedini hari setelah pernyataan Ketua Federal Reserve Janet Yellen. Sedangkan harga minyak mentah ditutup melompat 5,3% menjadi $47,05 per barrel pada akhir perdagangan kami sedini hari setelah kesepakatan OPEC untuk membatasi produksi minyak mentah pada pertemuan Al-Zazair untuk dilaksanakan pada pertemuan kebijakan bulan November di Wina. Dari pasar valuta asing, dolar Amerika Serikat melemah terhadap mata uang komoditas juga terhadap euro setelah harga minyak mentah melonjak. Euro terhadap USD naik 0,05% ke level 1,12160, post-link terhadap USD turun 0,04% ke level 1,30153, serta USD terhadap yang Jepang naik 0,25% ke level 100,258. Dari pasar modal Indonesia, indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan Rabu 28 September 2016 berakhir naik 0,1% pada 5,425,33. Penguatan ISK terdorong aksi beli saham investor lokal. Mantapnya kinerja bursa saham Amerika Serikat oleh kekuatan harga minyak mentah masih memberikan sentimen positif bagi bursa Asia dan juga Indonesia. Optimisme pasar global akan kondisi fundamental bangsa ini masih cukup tinggi, namun diwaspadai profit taking saham-saham unggulan yang sudah tinggi nilainya. Secara teknikal pergerakan hari ini, ISK diperkirakan akan berada di kisaran support 5.360 hingga 5.390 dan kisaran resisten 5.445 hingga 5.464. Saham-saham yang menarik untuk dicermati hari ini AALI, INCO, ITMG, dan WSKT. Demikian Vibis Morning Call pada pagi ini. Selamat berinvestasi. Salam Vibis! Terima kasih telah menonton!